Intro Halo Soulmate, Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu lagi dengan Mimi Sindy dan Mbak Ingka Assalamualaikum Masalah emang ada Tapi Ada selalu Jadi hari ini Pengen ngobrol aja sih Sini ya Kemarin juga tuh Mbak ada ngobrol juga Mas Sindy Dengan kita nih Mulai paham Sedikit-sedikit dari apa yang disampaikan di Mia oleh Mbak Inka Terus kita juga semakin serius dan mau sungguh-sungguh kan Mbak ya Belajar lagi agama gitu Itu tuh Mimi pribadi Merasakan Mulai Agak bergeser ya Mbak Dari Kehidupan-kehidupan dan kegiatan Mimi lah Khususnya Yang lebih gampang untuk Mimi Lihat dan perhatikan gitu Seperti contohnya Itu Yasin yang Kayak misalnya masalah kerja Masalah kerja itu Masalah kerja itu Kalau dulu tuh Kayaknya Gak ada waktu Untuk gak kerja Setiap waktu tuh Mimi terima aja gitu Kerjaan gak Gak peduli sampai Malem Mau weekend Mau lagi liburan tuh Main Habuk aja lah Istilahnya Yang misalnya Yes Karena itu kan Yang kita kejar ya Mbak ya Pokoknya penghasilan Uang-uang-uang Dan Dan ada peluangnya Betul Serasa dimudahkan gitu Selalu ada aja gitu kan Tapi kok semakin kesini ya Mbak Mimi tuh ngerasa dengan Mulai belajarnya agama ini Tuh Mimi melihat bahwa Kemarin tuh gak ada kesempatan Mimi Buat belajar agama Seperti saat ini Jadi saat ini tuh Yang Mimi rasain tuh yang Dan akhirnya memang Mimi Harus keras sama diri Mimi sendiri Yang Mimi mulai membatasi tuh Jam kantor Dan itu Mimi juga sampaikan Ke staff kantor Mimi sampaikan ke kolega-kolega Bahwa emang Nine to five itu memang Udah jam kerjaku Selewat dari jam itu Punya keluarga Atau ternyata Baru aku sadarin Tugas aku banyak banget Itu scene Itu kan ya Mbak ya Itu tuh Gimana sih Mbak Itu bener gak ya Mbak Bergeser yang seperti Mimi Seperti yang Mimi lakukan Seperti itu tuh Bener apa salah gitu Mbak Jangan Jangan sampai Mimi merasakan Bahwa hal ini Mimi sudah bergeser Tapi ternyata Tapi ternyata Gak gitu Gak gitu Mbak Dengan si Mulai memahami Pentingnya belajar agama ini Gitu loh Mbak Inka Itu dari Mimi ya Kalau dari Cindy lain lagi Kalau dari Cindy itu adalah Gimana ya Cindy itu kan kerja sama orang Mbak Jadi masalah waktu Itu seringkali Cindy gak Gak punya kuasa Untuk menyetop Seperti kayak Mimi Stop jam kerja Membatasi Karena Cindy kerja sama Orang Cindy punya bos gitu Jadi Mau gak mau Waktu jam kerja Cindy itu Menyesuaikan Bisa sampai malam Bisa sampai jam 9 Malam Sial macam Nah sementara Cindy tuh Aduh Apa ya Sekarang tuh Udah mulai merasa Aduh Nih kayaknya Gimana ya Aku tuh kok gak enak Gitu loh Mbak Menjalankan Rasanya gak bener Rasanya gak bener Tapi gimana ya Caranya gitu Untuk Aku Dengan situasi kondisi Yang aku harus Aku harus mengikuti Aturan kerja Kantor Tapi Aku juga Menyadari gitu Mbak dengan semakin Belajar gitu ya Dari sudut pandang Spiritual Terus Semakin mengetahui Tujuan hidup Gitu kan Dengan mengalami Situasi gini tuh Aku jadi bingung Gitu loh Mbak Musti gimana Gitu Ya gitu Kalau Kalau Cindy Mulai jadi pertanyaan Gitu loh Mbak Kalau kita tuh Pengen bergeser Dari yang Kemaren Gitu tuh Tahu banget ya Bahwa Uang tuh Segalanya Sekali Dan makin Mengadari bahwa Belajar agama tuh kan Gak main-main ya Mbak Belajar agama tuh kan Perlu konsentrasi Perlu fokus Perlu konsisten Pengorbanan Pengorbanan Tapi dengan adanya Kita masih harus Membagi waktu kerja Yang aku gak bisa Belum tahu Belum paham Nah itu Membuat aku jadi Gak enak gitu Mbak Masalah buat Bantuin Ya memang Kita harus punya dulu Modal kesadaran Untuk bisa Membahas ini Karena Persepsi lingkungan Sangat kondusif ya Hidup itu Untuk mencari uang Artinya Persepsi lingkungan itu Uang menyelesaikan Semua Hampir semua masalah Makanya kita Kemarin-kemarin Kita cari uang Kenapa Karena banyak masalah Dan masalah itu Selesai ketika Uang kita punya Gitu ya Nah memang Disini Perlu kesadaran Tujuan penciptaan Kita harus memiliki Dulu Menyadari dulu Bahwa Apa sih tujuan Kita diciptakan Nah dengan Memahami Tujuan penciptaan Yaitu Al-Quran mengajarkan kan Dalam surat Azariyat Ayat 5 6 Itu mengatakan Bahwa tidak Aku ciptakan Jin dan manusia Semata-mata Untuk ibadah Berarti hidup ini Untuk ibadah Gitu ya Nah kalau hidup Untuk ibadah Harusnya Ibadah itu kan Rewardsnya selalu Tentang pahala Ya kan Harusnya Time is pahala Bukan time is money Nah Kemarin Mimi sama Cindy Kita gak bisa Melakukan perubahan Hanya dengan teori Dengan hafalan Dengan keilmuan Dengan mendengar Dengar Kemarin Katanya Time is Money Sekarang harus time is pahala Jadi sekarang saya Pokoknya pahala 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 Pocoran dari Rasulullah S.A.W. Bahwa Dalam tubuh manusia Ada segumpal daging Apabila daging itu baik Baik perilakunya Daging itu Bernama kalbu Nah Kita ingin merubah Time is money Menjadi time is pahala Itu kan perilaku 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 Sikap Sikap Bahwa Merasakan bahwa Time is pahala Nah untuk merubah sikap itu tentunya kita harus memiliki suatu kesadaran atau keyakinan yang selaras Quran di dalam kalbu gitu. Banyak keyakinan yang bisa mendukung itu. Nah Mimi sama Cindy serius belajar mempelajari spiritual dan selalu memakai sudut pandang spiritual. Sudut pandang spiritual itu kan suatu sudut pandang yang digunakan oleh hati. Ya kan? Nah jadi lambat laun kebenaran-kebenaran alkoin itu mengisi kalbu, rongga-rongga kalbu. Makanya tanpa disadari skala prioritasnya bergeser. Gitu. Jadi bukannya aku pengen time is money menjadi time is pahala. Gak bisa. Tapi dengan meyakini bahwa hidup ini hanya sementara gitu ya. Apalagi nih misalnya, misalnya peluang mendapatkan pahala itu ada waktunya. Dia akan tertutup. Berhenti ketika kita mati. Kecuali tiga hal. Jadi peluang pahala ini pintu. Mengumpulkan pahala ini dia ada waktunya. Dia akan tertutup ketika kita mati. Nah, hanya tiga hal yang akan mengalir di dalam alam kubur. Yaitu doa anak yang soleh. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang didapatkan manfaat darinya yang membuat kita taat. Dan wakaf sedekah. Ya kan? Nah tiga hal inilah yang mengalir sampai kiamat. Selain itu, sudah tidak lagi bisa kita raih. Nah, kapan pahala ini kita kumpulkan? Ya saat ini. Di sini. Di dunia ini. Makanya di dunia ini adalah satu-satunya kesempatan kita mengumpulkan perbekalan. Kalau kita menyadari ini apalagi dengan fakta-fakta atau fenomena-fenomena di mana banyak orang yang mati, mendadak, tentu kita tidak tahu kapan kita mati. Nah, disitulah time is pahala dirasakan. Jadi, tanpa merasakan ini, tidak mungkin merubah time is money menjadi time is pahala. Jadi, perubahan ini butuh suatu kepahaman, sehingga kita bisa meyakini bahwa hidup ini hanya sementara. Ya. Gitu. Iya sih, Mbak. Kemarin itu kan kita juga sudah membahas ya yang di Mea episode 35 ya sih. yang mengenai perjalanan, perjalanan kita sebagai sejantiknya kita sebagai manusia ciptaan ini tuh. Aduh gitu, emang buat Mimi tuh kerasa ya Mbak. Tadi Mbak Inka menyinggung masalah waktu. Emang gitu tuh Mbak. Yang kerasa buat Mimi bawa waktunya makin dikit, makin dikit, makin dikit gitu. Apalagi kemarin diingatin lagi kan ya, terkurang umum. Iya. Itu tuh rasanya. Iya. Makanya kita gak bisa dengan hanya mendengar, membaca, menghafal. Gak bisa. Kita harus melakukan perenungan sehingga kita bisa merasakan bahwa, oh iya, hidup ini memang hanya sementara. Hidup ini sejatinya bukan untuk di sini. Nah, bagaimana caranya untuk bisa merasakan waktu ini hanya untuk mengumpulkan pahala setiap saat, setiap detik. Nah, coba kita ingat lagi apa kata Rasulullah. Rasulullah SAW juga Al-Quran mengatakan, apabila kamu bekerja untuk dunia, maka kamu akan mendapatkan dunia. Apabila kamu bekerja untuk akhirat, maka kamu akan mendapatkan akhirat beserta dunia. Nah, dari sini kita jadi bisa merasakan sungguh rugi. Kalau kita bekerja karena sama perbuatannya, sikapnya, tapi beda di niatnya, kita jadinya yang satu. Kita cuma dapat satu dengan niat ini, kalau niat yang ini kita langsung dapat dua. Pekerjaannya sama. Jadi, nggak masalah ya sebenarnya ya. Nah, cuma beda di niat. Beda di niatnya kita. Itu udah beda banget sih. Iya, jadi misalnya kita, misalnya kita niatnya nih, kita niatnya kerja untuk mencari uang. Kan beda dengan kerja untuk melaksanakan keperintah Tuhan ikhtiar. Nah, ini berbeda, tapi sama. Sama kerjanya, sama tiap tanggal satu gajian, sama. Jumlah rupiahnya sama. Namun, yang satu dapat duitnya, yang satu dapat uangnya dan reward sepahalanya. Iya, otomatis itu merubah semuanya tuh ya. Iya, misalnya lagi kita pergi mau membesuk teman sakit. Ya kan? Ada yang satu membesuk teman sakit karena menunaikan keinginan Tuhan. Bahwa besuklah orang sakit. Tapi ada juga, ayo cepat kita besuk, nanti dia keburu mati. Iya, itu juga bisa juga. Sekarang besuknya, sama-sama besuk gitu ya. Tapi yang satu perbuatan akhirat, yang satu perbuatan dunia. Jadi memang time is pahala dan time is money ini hanya beda di niat. Wow, keren. Sebenarnya itu ya. Iya, jadi nggak masalah sih mau kerja sampai jam berapa kalau memang lagi diperlukan begitu. Tapi niatnya itu ya. Iya, pegang niatnya ya. Tapi gitu, tapi ada tapi-nya. Tapi untuk kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan ini, Untuk akhirat, kita butuh kemampuan yang tidak gampang gitu diraih. Itulah kenapa kita harus ada upaya, ikhtiar untuk betul-betul meraih kemampuan kalbu. Karena bekerja untuk dunia, itu yang bekerja adalah akal kita. Tapi bekerja untuk akhirat, yang mengerjakan adalah hati kita. Tapi yang melakukan adalah raga kita. Jadi, kita tentunya harus, kalau untuk dunia, upaya kita adalah sekolah. Jadi butuh akal yang cerdas. Butuh strategi, ya kan. Tapi kalau untuk perbuatan akhirat, kita butuh kalbu yang cerdas. Nah, untuk membuat kalbu ini menjadi cerdas, kita butuh sekolah, tanda kutip. Nah, sekolahnya itulah dengan menggunakan kalbu. Nah, tentu kita harus sama seperti waktu kita mencerdaskan akal. Waktu mencerdaskan akal, walaupun hujan, badai, badan meriang, kita tetap sekolah. Ya kan? Kenapa? Karena kita ingin punya akal yang cerdas agar hidup nyaman di dunia. Bisa cari uang mudah. Nah, begitu juga untuk spiritual, kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat tentu kita harus juga sama. Bahwa kita melakukan suatu ikhtiar untuk mencerdaskan kalbu. Mencerdaskan kalbu kan mempelajari ilmu agama. Nah, kita jadi butuh ilmu agama. Nah, kita tentunya kita walaupun hujan geledek, ya kan, badan meriang, ya tetap ke majelis. Tetap kita harus belajar agama. Nah, kita belajar agama, kita merasa-rasakan, lalu kita mempraktekan, kita meyakini, maka kebenaran itu akan membuat kalbu kita menjadi cerdas. Nah, dengan kalbu cerdas baru dia bisa melakukan perbuatan-perbuatan ibadah, akhirat. Nah, jadi Mimi sudah mulai bisa merasakan itu. Makanya dia merasa perlu harus punya waktu khusus. Walaupun hujan geledek harus belajar agama serius, sungguh-sungguh, supaya kalbu cerdas. Iya. Kenapa? Karena Allah sudah janji di dalam hadis kutsi, ya. Bahwa apabila hambaku datang kepadaku dengan merangkak, maka aku akan menghampirinya melangkah. Apabila hambaku datang kepadaku melangkah, maka aku akan menghampirinya berlari. Jadi, kita ini harus melayakkan diri untuk diberi kepahaman dari Tuhan. Jadi, Mimi seperti Mimi itu, Sin, dia sedang membuat dirinya layak untuk dibantu Tuhan. Jadi, enggak ada yang namanya orang santai-santai, tidur-tiduran, terus dapat hidayah, enggak bisa. Karena Tuhan sudah menghampiri, harus dijemput Tuhan, sudah janji begitu. Jadi, Tuhan itu proaktif. Kalau kita diem, ya Allah diem. Kalau kita bergerak, dia bergerak, lebih cepat dari kita. Kalau kita lari, ditangkap. Nah, tentu ini ada ikhtiar-ikhtiar. Nah, itu yang dirasakan oleh Mimi. Makanya, ketika hatinya mulai paham apa yang diinginkan Tuhan, terjadilah pergeseran. Jadi, pergeseran itu karena dampak dari kalbunya yang sudah ngerti. Kalbu ngerti karena perenungan. Iya, kemarin kan soalnya juga sempat khawatir ya, Mbak, gitu kan. Dengan adanya pergeseran ini, takutnya, gitu. Jadi, mengecewakan Mama yang udah nyekolahin. Aku ntar, jomelin lagi. Buka kantor, suka-suka gitu kan. Ada tuh kepikiran itu. Makanya, jadi Mimi tanya, nih, salah nggak sih? Kayak begini. Tapi, ternyata dengan penjelasan Mbak Indah barusan di sini ya, jadi jelas bahwa ya ilmu sains, ilmu hukum yang Mimi pelajari setelah sekian lama. Ini tetap bisa Mimi jalankan. Cuma kembali lagi ke niatnya itu ya, Mbak. Jadi, otak kita yang ilmu hukum kita sebenarnya cuma boleh. Boleh, Al-Quran memperbolehkan kita menggunakan ilmu hukum ini untuk bisa menjalankan tugas kehalifahan. Segitu aja. Tapi untuk spiritual, enggak. Bisa. Enggak. Jadi, untuk menjalankan tugas kehalifahan, ya memang harus pakai akal. Kalau pakai kalbu, gimana bisa kita menjalankan tugas, ya kan? Tetapi yang pasti tidak membuat kita jadi melanggar Al-Quran. Bahkan, jangan sampai membuat kita tenggelam dalam dunia. Ya kan? Gitu. Nah, kalau Cindy, bagaimana Cindy melakukan ini karena bertugas dengan orang lain, tentu kembali lagi kepada tugas aturan main. Secara aturan main, nah kebetulan Cindy sama Mimi kan sama fungsinya sebagai istri dan ibu. Nah, di sini istri tidak ada tugas untuk bekerja, mencari nafkah. Itu tugasnya suami. Namun saat ini, dengan kondisi zaman yang seperti ini, di mana semuanya mahal, gitu ya, enggak cukup, gitu. Untuk kalau salah satu dari kita bekerja, kita butuh membantu. Boleh enggak membantu? Boleh membantu. Tapi sadari, ini karena kepepet saja. Karena keterpepetan. Ketika sudah cukup, kita harus melepaskan itu. Karena tugas kita bukan itu, dan karena bukan tugas kita itu, kita tidak dimintai pertanggung jawaban. Nah, jadi, Cindy, boleh enggak bekerja? Boleh aja. tapi dengan menyadari, ini hanya karena kepepet. Jangan sampai, karena kan tadi ya, jangan sampai justru dengan bekerja ini, kita jadi, terus terang aja ya, memang kalau bekerja itu, itu enggak mungkin enggak pakai akal. Iya. Jadi, ketika kita pakai akal, iya kan enggak mungkin. Nah, ketika kita pakai akal, kalbu enggak bisa dipakai. Sementara untuk keperluan spiritual, enggak bisa. Sementara untuk spiritual, pakai kalbu. Itulah kenapa pada akhirnya, walaupun kita bilang, ini untuk Allah nih, untuk Allah. Sangat sulit. Kalau masih. Iya. Apa indikatornya? Ketika kita melakukan itu, ada ayat yang kita langgar. Ada kesel, ada sebel, ada sedih, ada kecewa, ada segala macam hal-hal, yang tidak ada di perbuatan-perbuatan, ibadah. Kan kalau kita melakukan perbuatan ibadah, kan hasilnya seperti sholat kan. Enak, damai, tentram. Iya. Makanya, ketika kita memberhentikan pekerjaan kita, semata-mata karena kita ingin berjuang, supaya bisa berperilaku selatih kendak Tuhan, Allah memberikan rasa bahagia itu. Jadi, uang hilang, tapi kok enak ya? Iya, iya. Nah, itulah. lucu ya? Iya, iya. Nah, begitulah hebatnya konsep Tuhan. Jadi, kita kehilangan uang, tapi enak, bahagia, gitu. Iya, iya. Kerasa, iya. Aku rasakan. Dulu, kita makin banyak uang, makin stres. Kenapa? Belum bayar ini, belum bayar. Toto-tonya itu, omong, nggak cukup terus. kenapa? Memang itu membuat kita jadi mabuk dunia. Padahal, padahal nih ya, kalau kita nih sebenarnya, coba, dalam, kita kan lagi duduk nih, ya kan? Kita lagi duduk. Waktu kita duduk ini, jam tetap berdetak, tidak? Iya. Detak maju. Walaupun kita tidur, jam itu tetap berdetak maju. Berarti, selama kita hidup, akhirat itu sedang berjalan menuju ke arah kita dengan kecepatan 60 kali per menit. Nah, jadi nggak ada yang namanya manusia itu stuck, jalan di tempat. Tidak ada. Kalau tidak dia maju, dia pasti mundur. Nggak mungkin. diem. Karena waktu ini berjalan terus. Nah, ketika kita mengupayakan akhirat kita, maka kita sedang berjalan menuju negeri akhirat. Akhirat semakin terang, benderang. Kita semakin melihat kebutuhan kita untuk di dunia akhirat nanti. Justru, buat kita, dunia semakin kita tinggalkan, dunia semakin gelap. Tapi, ketika kita tidak melakukan, bukan meninggalkan, tidak melakukan perbuatan akhirat, maka akhirat semakin jauh, semakin gelap, dunia semakin terang, maka kita tenggelam dalam dunia. Sebenarnya aneh, kita sedang berjalan menuju negeri akhirat, tapi kok kita tenggelam di dunia. Di dunia, iya. Harusnya. Benar ya, butuh kepahaman banget. Iya. Iya. Makanya kita tuh lucu. Kita ingin meletakkan dunia di tangan, tapi di saat yang bersamaan, kita letakkan dunia di hati. Iya, jadi begitu ya. Iya. Jadi, memang benar ya, Mbak, berarti, time is money versus time is pahala, itu bukan sesuatu yang hari ini, aku ngomong, besok bisa aku langsung kerjain, gitu ya, Mbak, harus dengan suatu proses, harus dengan kesungguhan, perenungan, dengan perenungan dan keyakinan, otomatis mau berkorban sih ya. Mesti. Dan memang, Mimi, Cindy, spiritual itu, kita harus mengorbankan waktu, harta, tenaga, penuh perjuangan. Iya, itu ya. Di situlah, di dalam dunia spiritual, kalau kita mengejar, memburu akhirat, maka, kita akan rela, menyerahkan, harta kita, waktu kita, dan, tenaga kita, untuk Tuhan. Di situlah, time is pahala, 24 jam. 24 jam, time is pahala, ya. dalam banget ya, ternyata ya, bukan cuma, sebatas slogan. Bukan cuman begitu aja. Iya. Bukan banget. Iya. Dan itu dimulai dari, mau dulu, merelakan waktu, untuk belajar agama, dengan sungguh-sungguh. iya sih mbak. Apapun situasi, dan kemikinnya, karena itu pilihan aku ya. Iya. Itu pilihan aku. Apalagi, kalau kita menyadari, rezeki itu, dijamin Tuhan. Iya. Kalau kita sadar, rezeki dijamin Tuhan, ya biarkanlah, rezeki itu, diurus Tuhan. Kita yang penting, tetap ikhtiar. Karena ikhtiar, dengan rezeki, gak ada hubungannya. Ikhtiarnya kita, untuk akhirat lagi ya, sebenarnya ya. Iya. Ihtiar kita, sebenarnya, ke dalam diri. Bahwa, hidup ini, untuk ibadah. Itu dia tuh. Iya. Itu dia. Bekerja untuk Allah. Iya. Bukan lagi, untuk yang keinginan tinggal. Iya. Keinginan itu boleh. Kita juga diberikan Tuhan, kenikmatan-kenikmatan. Kenikmatan tidak kita tolak. Tapi bukan dijadikan tujuan. Tujuan. Gitu ya mbak ya. Iya. Itu kayak, ya beda. Itu merasa tidak beda ya. Iya. Dulu, selesai ketujuan. Iya. Iya. Memang kalau ditanya aja, lebih bernilai mana? Kehidupan dunia, atau akhirat? Tentunya sih. Akhirat tentunya. Lebih berharga mana? Uang, atau pahala? Tentu. Ya, pahala. Nah, sekarang jadi, kalau bisa, masalah kita udah, kita udah bisa atau enggak, itu urusan lain. Oke. Kita punya kemampuan atau enggak, itu urusan lain. Tapi kebenarannya adalah, harusnya gitu. Harusnya gitu. Kalau hidup itu, yang bernilai adalah, pahala, lalu kehidupan akhirat lebih utama, time is? Time is pahala. Nah, harusnya seperti itu. Harusnya. yang kita belum sanggup, belum mampu, itu urusan lain. Tapi, kita juga, yang penting kita mengerti, atau kita tahu, yang benar itu harusnya apa. Jangan ditolak. Karena, kalau kita menolak, kita tidak akan berproses ke situ. Tapi, kalau kita, ya, itu benar, namun saya belum mampu, itu lebih bagus, karena kita tahu, suatu saat kita akan, memenuju ke situ. Iya. Itu. Karena, karena kita juga paham, kita semua, belum ada, satupun manusia, yang taat pada, 6236 ayat Al-Quran, kecuali Rasulullah. Soal-soal. Jadi, memang kehidupan kita, seperti yang Rasul bilang, belajarlah dari buayan, hingga liang lahan. Jadi, itu yang dipegangnya. Sadaran kepahamannya itu ya. Mana yang lebih bernilai, buat kita. Pahala. Sedangkan kebenaran, dan kebenaran. Itulah yang kita pegang, sih. Untuk, untuk kita proses, mencapai. Untuk kita proses, menuju ke sana. Dan jangan bilang, dan jangan bilang gini, ah, saya kan bukan Nabi. Wah, ini bahaya nih. Harus, iya. Jadi, kita tidak bisa, meraihnya nanti. Jadi, memang, kita itu, jangan ngambil sudut pandang, yang melemahkan proses kita. Ya kan, jangan katakan, saya kan bukan Nabi, mana saya mampu. Kita bukan Nabi, kita semua tahu, memang kita bukan Nabi. Tapi, saya memang bukan Nabi, tapi Tuhan saya, menyuruh saya, mengikuti Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, saya akan habis-habisan, sungguh-sungguh, untuk betul-betul mengikuti, Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah bisa atau tidak bisa, itu urusan lain. upayanya, tapi kita sudah tahu, kita harus mengenai, titik merahnya sudah jelas, ya mbak ya, kebenaran yang disampaikan, itu sudah jelas banget, gamblang banget, gitu ya mbak ya, buat Mimi itu sudah disampaikan. Jadi, jangan takut, untuk tidak bisa. Karena kita disuruh oleh Tuhan, semuanya sesuai dengan kesanggupan. Kita pasti bisa sanggup. Saya pegang itu ya, pegang tujuan itu ya. Semangat lagi kita semangat. Semangat. Harus. Habis mau ngapain lagi. Iya, benar. Memang tujuannya untuk ibadah. Aduh. Ternyata, merubah paradigma, time is money, menjadi time is pahala. Mungkin keinginan kita semua, tapi ternyata, bukan hanya sebatas slogan. Kita harus upaya sungguh-sungguh, kita harus belajar agama sungguh-sungguh, yang akhirnya membuat, ada pengorbanan di dalam proses kita ini. Sehingga ada action. Itu ya, Mbak. Pengorbanan itu action ya, Mbak. Belajar agama tanpa action, percuma. Dan pengorbanan itu termasuk action-nya ya, Mbak. Iya. Jadi memang akhirnya kita, mempunyai kepampuan kaldu, yang otomatis akan memudahkan kita, menggeser paradigma-paradigma, yang tadinya, kita selalu bekerja, kerja, kerja, kerja. Untuk dunia. Kesenangan dunia, akhirnya bergeser. Bergeser. Dan ternyata bergeser itu, dengan kemampuan kalbupun ini, hanya sebatas niat ya. Tadi Mbak bilang ya. Cuma sebatas niat, tapi beda banget, apa yang kita dapat. Itu kan. Bukan gak boleh bekerja, bukan gak boleh. Tapi niatnya, bekerja untuk dunia, atau bekerja untuk akhirat. Baiklah, somit. Jangan lupa, saksikan Mea, di Youtube, Spotify, Facebook, Instagram, dan TikTok. Kita pamit mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nonton episodenya masalah emang ada? Jangan lupa ya soulmate, untuk di like, subscribe, share, dan komen, di bawah ini. incant Zoın. Amin. 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 Amin.